Buat apa sih mondok? Mondok, mondok, dan mondok. Apa sih pentingnya mondok? Pertanyaan yang sering orang tua fikirkan. Mau jadi apa sih setelah mondok? Pertanyaan macam inilah yang sering muncul di benak orang tua dan anak-anak zaman sekarang kebanyakan. Apa sih gunanya mondok? Kalau enggak suruh belajar ya hafalan, kalau ada hafalan pasti ada setoran. Buat apa sih ya hafalan, kalau nanti juga lupa lagi, memang penting ya. Belajar enggak ada gunanya kok, nanti kalau ujung-ujungnya kerja, cari duit pun ilmu mondok tidak terpakai. Mungkin ilmu nahu yang bikin ngeluh, ilmu syaraf yang bisa menegakkan syaraf. Sudah susah-susah belajar, nantinya juga bakal lupa lagi. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang sudah digantikan mesin, tinggal klik di google, semuanya muncul. Dulu saya berpikiran seperti itu, tapi itu pemikiran yang salah. Mondok bukan sekedar ikut ujian, tapi ujian untuk mondok. Hidup sedang menguji kamu, niat enggak, tulus enggak. Apakah kamu anak yang tangguh atau kamu anak yang patuh? Dan apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya mengatakan, Ah, susah, enggak bisa. Kalau kamu saja tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai santri, bagaimana kamu bisa sukses dengan ujian hidup yang akan datang. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhirnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh pada prosesnya. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu sebagai seorang santri. Selama ini kamu sudah susah payah belajar, jangan sampai di akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sebentar demi masa depan. Santri itu diuji keikhlasannya, santri itu diuji kedisiplinannya, santri itu diuji kejujurannya. Yang keren itu bukan santri yang banyak gaya, tapi santri yang punya karya. Yang keren itu bukan santri yang buat sensasi, tapi santri yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga, dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tua muter senyum bangga. Mereka bisa bangga yang akhirnya anaknya bisa diwisuda.